Halo teman-teman, ketemu lagi di Bungkar Pro, balik lagi sama saya, Dhani Kribo. Hari ini kita punya sebuah keyboard lagi nih, dari Gamen, tapi ini yang versi Titan 3-nya nih. Dia portable dan udah ada RGB-nya. Bakal worth it atau nggak? Kita lihat aja. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Gamen yang sudah mengirimkan keyboard ini untuk kita review. Nah, buat kalian yang penasaran dengan produk ini, bisa nih, datang ke PRJ atau Pekan Raya Jakarta, disitu bakal ada boot-nya. Dan disitu kalian bisa langsung nyobain keyboard-nya bakal kayak gimana. Selain itu, kalian juga buat kesempatan mendapatkan gaming gear dari Gamen. Langsung aja cek Instagram-nya, biar nggak ketinggalan. Dan kalau untuk harganya sendiri, Gamen Titan 3 ini di Rp379.000, tapi dicoret menjadi Rp338.000 aja. Kalau dalam box-nya yang pasti dapat satu keyboard-nya, dapat satu kabelnya nih, yang USB-A ke tipe C. Oh ya, untuk switch-nya udah dapat dua juga nih, yang ekstra. Kalau untuk keycap-nya, spacebar dan escape-nya, dapat juga kok yang ekstra, yang berbeda warnanya. Udah dapat juga pullernya nih, kalau kalian mau ganti keycap dan juga switch-nya. Dan yang pasti manual, serta garansinya. Oke, ini dia barangnya. Jadi jumlah tombolnya itu ada 63. Dan juga ini tuh lebih portable ya, terutama kalau dibandingkan dengan versi Titan 2. Dia kayak two-tone color gitu ya, jadi di tengahnya tuh yang abu-abu, terus yang ujung-ujungnya ini dia berwarna hitam. Tapi untuk escape dan spacebar-nya ini, dia tuh berwarna orange. Kalau yang dikasih ekstra tadi, dia berwarna hitam. Jadi misalkan kalian mau yang full berwarna hitam. Tapi dia ada pilihan warna satu lagi, jadi dia tuh kayak kebalikannya. Yang berwarna abu-abu ini jadi hitam, dan yang hitam ini menjadi abu-abu. Ya, sesuaikan aja sama selera kalian. Kalau kita lihat ke bagian bawah, udah ada kaki-kakinya ya. Kalau bagian depan ya, nggak bisa digerakin atau kayak gimana. Tapi dia udah berbahan karet. Yang di belakang juga, cuman dia bisa diangkat gini. Jadi, ntar ketika diletakkan di atas meja gitu, misalkan dia agak nunduk gitu. Jadi nggak yang flat banget, nggak yang rata. Nah, kalau untuk kaki-kakinya ini juga kan disebutnya anti-slip ya. Jadi, dia bakal tidak gerak ketika sedang digunakan. Nah, kalau dari pengalaman saya, iya sih. Jadi, mau saya pakai mousepad, ataupun saya cobain langsung di kaca aja gitu. Meja yang atasnya kaca, dia masih bisa nahan. Jadi, saya mau pakai sambil main game atau ngetik doang, dia masih stay di tempat. Nah, kalau untuk beratnya sendiri, dia 538 gram. Ya, cukup portable sih. Jadi, masih enak buat di bawah-bawah. Kalau misalkan kita shake, ya bunyi keycap aja sih, standar gitu. Jadi, nggak ada yang di dalam, ada yang goyang-goyang atau kayak gimana. Jadi, udah cukup kokoh sih kalau untuk build quality. Udah kerasa kuat kok kalau di tangan gini, ketuk-ketuk juga. Walaupun dia bahan plastik, udah kerasa enak. Kalau di bagian depan yang kanan ini ada logo gamen. Dan di sebelah kiri, di sini ada satu lampu indikator. Dan juga port tipe C-nya. Jadi, buat yang nanya, ini wireless atau nggak nih? Dia nggak ya, jadi kalian masih harus colok kabelnya. Cuman, dia udah gampang sih untuk penggunaannya. Jadi, kalian tinggal pasang kabelnya ke komputer kalian. Dan juga ke si keyboardnya. Dia akan langsung nyala dan juga langsung menginstall driver yang diperlukan. Oh ya, saya cobainya itu di Windows 10. Nggak ada masalah sih untuk koneksi. Jadi, ketika saya colok, dia langsung bisa dipakai. Dan dibilangnya dia bisa untuk penggunaan Windows 7 ke atas. Untuk penggunaan Mac, saya nggak tahu sih bisa apa nggak. Soalnya di manualnya nggak dibilang sih. Kalau untuk kabelnya sendiri, udah cukup bagus sih ya. Walaupun dia nggak yang braided. Tapi yang saya suka, dia ujungnya udah L-shape gitu. Jadi, buat saya terutama ya karena desktop saya itu di sebelah kanan. Jadi, ketika saya pasang kabelnya juga, saya nggak harus yang muterin dulu kabelnya gitu kan. Males tuh kalau yang lurus, otomatis harus begini dulu gitu bentuknya. Kalau ini nggak, tinggal langsung dicolok aja udah beres. Kalau untuk switchnya sendiri, dia menggunakan Outemu Blue Switch. Dan ini dia tuh yang menggunakan 3 pin. Tapi dia udah swappable atau kalian bisa ganti. Di claim kalau untuk ketahanannya sampai 50 juta kali, ya artinya bisa beberapa tahun ya. Kalian pakai keyboardnya nggak ada masalah kalau sesuai dengan claimnya. Terus kalau untuk keycapnya sendiri, dia berbahan PBT, bukan yang ABS gitu. Dan saya cek di Google sih, dibilangnya memang dia lebih tebel gitu. Lebih keras untuk si plastiknya dan lebih tactile. Kalau untuk RGB-nya sendiri, dia full ya untuk di semua keycapnya. Terus, kalian tinggal tahan Fn dan Alt untuk mengganti-ganti mode di antara 16 modenya. Nah, kalau untuk mengatur terangnya atau brightness dan juga speednya, kalian bisa menggunakan kursor yang ada di sini. Kalian tinggal tahan Fn juga kalau ke atas-bawah itu untuk mengatur terangnya. Kalau kanan-kiri itu mengatur speednya. Dan untuk Gamen Titan 3 ini, dia ada 4 tingkat kecerahan dan juga 4 tingkat speed. Tapi selain dari keyboardnya sendiri, kalian juga bisa ganti di software-nya yang bisa kalian download di websitenya Gamen Indonesia. Jadi untuk di software-nya ini, kalian bisa mengatur juga RGB-nya, itu mau mengganti mode-nya atau brightness-nya atau speed-nya bisa juga di sini. Dan juga buat kalian yang butuh makro editor, kalian bisa atur di software-nya ini. Dan juga kalian bisa save profile kalian. Jadi kalau untuk keyboardnya ada beberapa pengguna, kalian bisa pakai profile yang kalian sudah save sebelumnya. Nah, kalau untuk software-nya sih hanya itu aja ya, standar tapi lumayan lah, udah bisa membantu, udah ada software-nya. Nah, kalau kita lihat dari keycap-nya sendiri, walaupun dia hanya 63 tombol aja, tetap lumayan lengkap ya. Jadi untuk F1 sampai F12 tetap ada. Untuk playback control juga ada. Untuk stop, next track, play, pause, seperti itu. Atau mengatur volume juga udah bisa. Dan juga kalau kalian yang butuh kayak patch down, patch up, ya insert, delete, and kayak gitu udah ada juga. Cuma memang kalian perlu menggunakan si FN-nya ya, untuk bisa mengaksesnya. Ya, standar lah untuk mechanical keyboard yang berukuran seperti ini. Nah, kalau dari pengalaman saya pakai, pertama dia agak tebal ya, dan saya memang pakai handrest gitu, atau wristrest gitu. Dan itu tingginya hampir sama dengan si keyboard ini. Dan itu baru saya nyaman ketika saya nggak pakai si handrest-nya ini. Kerasa lebih cepat pegel sih, karena tangan saya otomatis agak lebih tinggi naiknya gitu. Tapi itu mungkin balik lagi ke kebiasaan, mungkin yang udah terbiasa seperti itu. Lebih nyaman, kalau saya lebih nyaman pakai handrest. Oh ya, saya kebetulan ngetesnya yang ini ya, jadi yang di tengahnya ini berwarna grey. Dan ketika dia nyala untuk si RGB-nya, itu kan nyala untuk semua gitu, U, U, O, P gitu. Cuma misalkan yang N ini, di bawahnya kan ada playpost, dan kita bisa akses setahan FN, terus kita tekan N misalkan untuk playpost-nya. Cuma karena dia nggak nyala, ketika brightness-nya full, itu saya agak kurang bisa ngeliat gitu. Awalnya saya, ini apa sih? Kita harus saya ngedeketin ke keyboard-nya. Oh, baru saya tahu ini tuh playpost. Dan akhirnya saya turunin untuk brightness-nya ini di sampai dua tingkat gitu, baru saya lebih enak untuk ngelihatnya. Terus juga nih, untuk penggunaan panah yang sebelah kanan, ini kan biasanya ya, tiga jari ini kan yang main gitu. Dan biasanya untuk jari yang tengah, itu untuk atas dan bawah. Cuma ini masalahnya untuk yang panah ke atas, itu agak nyerong ke kiri. Nggak yang langsung ke atas ya. Awalnya saya agak kaget aja gitu. Eh, ini kok agak ke ujungnya dong gitu. Dan akhirnya saya lama-lama baru bisa beradaptasi, jadi kebiasaan agak diserong dikit aja gitu untuk jari tengahnya. Tetap bisa sih, kalau hanya untuk naik aja. Cuma ada perasaan nggak nyaman aja sih, kalau buat saya. Soalnya naikannya hanya di ujungnya aja, bukan di tengahnya. Ya, intinya kalau untuk switch sendiri, yang pasti baik lahir ke kenyamanan kalian masing-masing ketika kalian menggunakan keyboard-nya. Kalau buat saya, menggunakan blue switch di Gamen Titan ini, udah cukup nyaman, walaupun saya pribadi lebih suka pake yang red. Cuma sayangnya untuk Gamen Titan 3 ini, setahu saya hanya menyediakan yang menggunakan blue. Cuma mungkin kalian bisa mencari penggantinya, jadi toh dia swapable kan, jadi kalian bisa ganti. Dan kalau untuk urusan portable sendiri, udah cukup oke ya, walaupun dia nggak wireless juga, kalian masih harus pake kabel, tapi setidaknya kalian nggak harus, ya, pikirin masalah baterainya gitu, jadi tinggal colok dia akan langsung bisa dipake. Ya, itu aja sih, kalau dari pengalaman saya, ya, intinya saya cobain sambil ngedit, misalkan saya buat pake shortcut-nya, terus saya buat ngetik doang juga, terus saya cobain yang main game, dan pastinya ya, mau game yang simple, ataupun ketika saya butuh pergerakan, misalnya kayak game-game FPS gitu, masih enak kok, dalam arti dia masih lancar, nggak pernah saya tekan apa, terus dia nggak ngerespon gitu, tetap dia bisa jalan dengan lancar. Kesimpulannya untuk Gamen Titan 3 ini, ya, di harganya yang 300 ribuan, saya masih bisa rekomen, terutama buat kalian yang nyari mechanical keyboard, menggunakan blue switch, ya, kalian suka dengan tactile-nya, penggunaan mau bentuk game, mau untuk ya, ngetik doang gitu, untuk mungkin dipake di kantor, ya, selama yang tetangga kalian nggak keganggu dengan suaranya. Cuman, kalau memang buat kalian yang masih butuh, tombol yang lebih lengkap gitu, untuk keycap-nya yang lebih lengkap, ya, mending cari yang itu sih, kalau penggunaan yang kayak gini kan, pasti harus terbiasa dengan shortcut-shortcutnya, atau bisa dibilang penggunaan KFN, untuk ke patched up, atau patched down, misalkan seperti itu. Dan kalau buat saya pribadi, seperti saya bilang tadi, 300 ribuan masih oke, tapi kalau udah 400 ribu ke atas, saya sih mikir-mikir lagi. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, bisa nih, subscribe ke Bongkar Bro. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata, atau kekurangan. Terima kasih banyak, sudah menonton. Bye!